Halo, apa kamu ingin es krim yang enak? Kalau gitu, bayar aku satu dolar. Hanya satu dolar? Untuk es krim yang enak, aku ingin lebih banyak. Oh, aku kehabisan uang. Mungkin masih ada yang tersisa. Apalagi ini? Tidak, koin itu tidak akan cukup. Tapi dengan uang itu, kamu bisa dapat es krim ini. Dan hanya itu, aku belum pernah melihat es krim sekecil itu. Aku harap ini setidaknya enak. Dan itu benar. Berhenti, hanya itu. Semua tergantung uangnya. Oh, wow. Aku tidak akan menolak untuk memakan es krim sekarang. Ini uangnya. Keren. Es krimnya terlihat sangat lezat. Halo semuanya. Apa ini es krim? Tolong beri aku satu. Aku ingin yang lebih besar. Jangan khawatir, aku pasti punya cukup uang. Oh, siap. Apa ukuran ini cocok? Lumayan. Jadi aku bisa menikmati raksasa ini. Wow. Astaga. Aku belum pernah melihat es krim sebesar ini dalam hidupku. Boleh aku nyampein sedikit? Sekali aja. Tidak, aku akan makan sendiri. Dasar pelit, aku juga mau es krim. Berikan padaku. Apa yang terjadi? Oh, gara-gara kalian, aku menjatuhkan es krimku. Aduh. Sakitnya. Ini semua karenamu. Karena aku, kamu sendiri yang salah. Wow. Girls, lihat itu. Apa yang kalian lakukan? Oh, aku akan membalasmu sekarang. Akan kutunjukkan. Selamat datang di tantangan dari Hahanom. Aku ingin tahu apa yang ada di balik tutup itu. Oh, aku belum pernah melihat pemain lollipop yang begitu jahat dan besar. Punyaku biasa aja. Tapi setidaknya tidak terlalu besar. Girls, kali ini kita jelas tidak beruntung. Tapi Candy yang paling tidak beruntung. Itu benar. Kalau gitu, kamu harus makan duluan. Karena milikmu yang terkecil. Baiklah, mari kita coba. Semoga aku tidak sakit. Aku tidak berpikir itu enak. Oh, sepertinya lalat itu hidup lagi. Loh, itu menyisikan. Aku punya lalat hidup di mulutku. Apa yang kamu tetapkan? Poli, sekarang giliranmu. Itulah yang aku takutkan. Aku harap kalau jeging itu tidak menyengatku. Tapi rasanya ini sangat luar biasa enak. Aku ingin makan ini secepat mungkin. Sepertinya aku lupa dengan kejutan yang ada di dalamnya. Oh, tidak. Itu beneran kalah jengking. Dan dia baru saja menyengat hidungku. Aduh, sakitnya. Hidungku yang malang. Oh, katanya kalian temanku. Malah tertawa. Candy, nasib yang sama menantimu. Kenapa? Aku yakin dia tidak akan menyengatku. Dia hanya kotor. Dan kamu benar. Rasa permainnya sangat enak. Aku punya ide. Poli, selagi dia makan, ayo kita bermain. Poli, jangan tidur. Bangun, aku bilang. Permainnya hampir selesai. Kenapa kamu mau banyak waktu untuk ini? Ada cara yang bagus untuk menangani permainan hip-hop dengan lebih cepat. Oh, hati-hati. Jangan pukul kami. Nah, sekarang. Kalian tidak perlu menunggu lama untukku. Oh, enaknya. Ya, aku sangat suka. Dan aku masih punya banyak. Lalu bagaimana dengan ikannya? Oh, aku harap kalian lupa. Tapi ini sangat mengerikan. Apa dia hidup? Au, dia menamparku dengan ekornya. Aduh. Ah, tidak ada yang lucu di sini. Awas kamu ya. Aku akan memakanmu sekarang. Rasakan ini. Oh, sepertinya aku mulai muak. Oh, tidak. Aku tidak tahan lagi. Oh, aku tidak mau makan ikan ini selamanya. Tapi aku punya yang lain. Aku akan melahapnya sekaligus. Oh, siap. Tapi tetap rasanya tidak enak. Hei, hati-hati. Kamu mengenai kepala aku. Oops. Kali ini aku buka tutupnya duluan. Oke. Wow, aku suka Twix. Nyam-nyam. Aku juga suka coklat ini. Tapi kenapa dia kecil banget? Aku tidak beruntung. Awesome. Come on. Wow, tapi lihat raksasa yang aku dapat. Itulah yang aku mengerti. Ini adalah sebatang coklat. Zara, tapi kamu akan makan duluan. Ya, dengan senang hati. Aku harap coklatku sederhana yang paling enak. Makan dengan tangan cukup sulit. Jadi aku akan melakukannya dengan pinset. Mari kita coba. Oh, tidak buruk. Rasanya sangat lezat. Aku akan mencobanya juga. Oke, sekarang aku. Sekarang aku akan memakan ini secepat mungkin. Lila. Kenapa kamu menyebarkan pungkus permen? Itu tidak bagus. Aku hanya ingin menggigit Twix dengan cepat. Ini sangat lezat. Jadi aku ingin makan semua coklatnya sekaligus. Oh, hati-hati. Kamu akan menutupi kami dengan semua coklatnya. Oh, lezatnya. Dan apa itu buruk? Oh, aku bosan sekarang. Tidak. Kamu harus menyelesaikan bagian kedua. Baiklah, aku akan coba. Aku tahu satu cara kebagaimana bisa makan sesuatu dengan sangat cepat. Oh, tidak berhasil. Nah, sekarang jadi berhasil. Aku hanya butuh bantuan. Bagaimana dengan leherku? Aduh. Jangan kesel. Itu cocok untukmu. Nah, sekarang giliranku untuk makan coklat ini. Tapi pertama-tama aku mau ngerjain Lila dulu. Aku ingin tahu apa aku terlihat seperti vampir dengan taring ini. Eh, tapi kenapa kamu melakukannya? Itu sangat lucu. Nah, sekarang aku akan memakannya. Oh, enaknya. Tetap saja tidak ada yang lebih keren dari Twix ini. Oh ya, sekarang aku bisa menjilat tanganku. Apa yang menerti kita kali ini? Apa? Hanya itu? Tapi biji semangka bahkan tidak bisa dimakan. Aku punya semangka asli. Atau lebih tepatnya bagian dari itu. Aku dapat semangka utuh. Tapi yang pertama maju adalah poli. Benar, karena aku yang paling kelapar di sini. Oh, enaknya. Semangka yang berair dan sangat manis. Oh ya, rasanya seperti musim panas. Enaknya. Tapi bagaimana aku harus membuang bijinya? Ah, Lila tolong bantu aku. Nah, itu dia. Lihat, semua bijimu sudah keluar sekarang. Dan itu sangat banyak. Bahkan dia bisa melubangi semangkaku. Oh, lihat ada banyak permen di dalamnya. Hmm, ini enak banget. Sangat manis. Nah, kenapa menunda? Kamu harus melaham semua manisan sekaligus. Oh, enaknya. Sesuatu memberitahu aku bahwa kulis semangka ini sama enaknya dengan bagian dalamnya. Oh, dan itu benar. Aku senang. Beruntungnya aku. Girls, aku sangat kacau. Nasaran? Saatnya untuk bijimu. Oh, makan biji semangka itu aneh banget. Dia tidak enak sama sekali. Tapi aku tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Kenapa aku tidak menanam sendiri semangka asli? Nenekku mengajariku merawat tanaman dengan benar. Zara, hati-hati. Kamu sekarang akan menyeberkan tanah ke seluruh mejanya. Aduh. Oh, dia bahkan masuk ke mulut kita. Di lubang yang dibuat, kamu harus meletakkan bijinya. Nah, harus dikubur di sana. Lalu aku akan menuangkan air di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal menunggu. Ayo cepat. Wow. Itu sangat cepat dia tunggu. Aku tidak percaya dia berhasil. Dan itu sangat cepat. Lihat, aku punya semangka yang tumbuh. Sekarang saja untuk memecahkannya jadi bagian-bagian manis. Iya. Akhirnya aku bisa menikmati semangka yang segar, manis, dan berair. Oh, enaknya. Zara, kamu sangat lucu saat manis. Nah, aku dapat sesuatu yang kecil mungil. Tapi aku tidak. Aku punya telur besar. Ini keren banget. Pasti sangat lezat. Aku punya kinder biasa. Aku suka ini. Tentu saja lebih kecil dari telur, Jen. Tapi lebih besar dari telur si Barbie. Apa kamu temanku? Jadi kamu berbagi denganku, kan? Apalagi ini. Makan bayimu dulu. Baiklah, mari kita mulai. Biar telurnya kecil. Tapi yang pasti enak banget. Agar tidak merusak coklatnya, aku harus pakai pinset. Jadi aku bisa membukanya dengan hati-hati. Sekarang itu hati-hati. Tentu saja. Ini satu-satunya makananku. Hmm, enak. Tetap saja, Kinder selalu sangat enak, walaupun sangat kecil. Karena kamu sudah makan telurnya, inilah saatnya aku menikmati makananku. Aku ingin tahu apa aku akan dapat mainan. Oh iya, aku dapat kapsul. Mari kita buka apa yang ada di sana. Ah, kecoa. Apa? Kecoa? Kenapa kamu bumbu ke sini? Kenapa kalian sangat takut? Ini sangat lucu. Sekarang kita bisa makan. Kenapa aku tidak mencobanya dari dulu? Oh, Jane. Itu mengerikan. Aku pikir dia cukup enak. Aku harap sesuatu yang enak untuk menggukai selera menunggu kuni telur ini. Pasti harus ada yang lebih besar dalam telur besar. Oh iya, ini sangat besar. Sampai aku tidak bisa membukanya dengan tanganku. Aku harus menerima bantuan, Palu. Itu dia. Eh, hati-hati. Oh, lihat. Apa yang menungguku di dalam? Oh, cantiknya. Itu membuatku ingin membelainya. Tidak. Aku akan bermain dengan ayamku sendiri. Kalian terlalu kasar untuknya. Ah, baby kurang beruntung lagi. Dia dapat strawberry yang kecil. Ya terus. Itu tidak lucu sama sekali. Lucu. Lucu saja. Karena strawberryku berkali-kali lebih besar. Aku juga tidak punya berry yang kecil. Itu sangat cocok untukku. Yang mendapat paling sedikit duluan. Jadi, Jen, kamu makan dulu. Katakan padaku bagaimana rasa strawberry kecil mungkin itu. Itu tidak pernah mencobanya. Kalau pikir itu lucu, ini tidak lucu sama sekali. Kalian akan menjawab untuk laluan itu. Apa yang kamu lakukan? Oh, tapi aku menyukainya. Sekarang aku punya pupi yang lezat. Jen, sekarang giliranmu. Oh, iya. Sekarang aku bisa makan. Mungkin aku bisa mencobanya. Aku mohon. Tidak, aku akan menanganinya sendiri. Jadi, aku harus mencuri berrymu. Lihat. Apa yang terbang di sana? Nah, dia sangat naik. Strawberrymu terbang ke sana. Aku akan curi sekarang. Hei, dari mana kamu dapat berryku? Apa kamu tidak malu? Kembali. Dasar pencuri. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencuri hadiahku. Terutama soal strawberry yang aku suka. Alex, sekarang giliranmu. Oh, itu benar. Aku tahu bagaimana menggigit berryku. Oh, iya. Perhatikan dan iri padaku. Apa itu? Cacing. Dari mana mereka berasal? Ayo, terus makan itu. Sepertinya kita punya kue kecil yang enak kali ini. Itu terlihat seperti pelangi. Ya, itu sangat indah tentu saja. Dan aku dapat yang lebih kecil darimu lagi. Tapi, aku pikir itu tidak mempengaruhi rasanya. Sayang sekali merusak indah seperti itu. Tapi mau tak mau, aku harus melakukannya. Aku mau makan kue juga. Ini sangat lezat. Aku belum pernah mencoba sesuatu yang lebih baik dalam hidupku. Hmm, ini luar biasa. Sekarang, aku sudah selesai. Oh, iya. Jadi, aku harus mencoba secepat mungkin sebelum ini mengering di udara. Siapa yang butuh garpu dan sendok jika aku bisa makan dengan tangan? Ini cepat dan sangat nyaman. Oh, tidak. Kamu terlihat seperti monster kalau seperti itu. Aku pelahap yang handal. Berbi benar. Kue itu luar biasa. Lalu, apa yang aku tunggu? Saatnya mencoba juga. Sepertinya Jen mau menggigit dari bawah. Ya, kue itu akan jatuh. Itu akan terjadi. Oh, ini sebentar lagi. Oh, tunggu. Kueku yang malang. Sampai sekarang kita semua bisa makan. Dan bermain. Ini banyak kue. Cukup untuk semuanya. Oh, man. Aku punya lollipop terkecil. Dan akhirnya aku tidak punya hal yang kecil. Aku juga, permainku sangat besar. Ya, kalian beruntung. Dan aku harus puas dengan bayi ini. Apa itu enak? Sangat. Tapi sangat sedikit. Tentu. Kamu sangat gembuk dan lollipopnya sangat kecil. Hei, jangan ngejek. Apalagi, lihat lidahku sekarang. Itu terlihat seperti pelangi. Keren. Aku mau lidah seperti itu juga. Aku ingin tahu apa aku bisa dapat hasil yang seperti itu. Aku menjilat permen dengan cepat. Apa yang kamu lakukan? Kamu seharusnya menjilatnya. Bukan memasukkannya ke dalam mulutmu. Oh, hampir dapat. Sepertinya aku harus pergi ke dokter. Makasih atas bantuannya, Alex. Ya, dengan senang hati. Aku kan temanmu. Jika kalian sudah selesai, geliranku makan permen enak. Oh, dia menjilat semuanya dengan semangat. Ingat, dia punya permen yang sangat besar sampai kamu tidak bisa melihat apapun di baliknya. Mungkin kita harus menyelinap. Kamu jenius. Hei, pergi. Ini permenku. Dasar pelit. Orang serakah harus dihukum. Jen, jangan marah. Tapi aku harus melakukan ini. Untuk apa itu? Dia meleku. Oh, tidak. Sekarang remah-remah ini cukup untuk semua orang. Apa yang akan terjadi? Aku tidak bisa marah karena ini sangat enak. Aku belum pernah melihat serpih yang sekecil itu. Oh, man. Dan aku punya kotak biasa. Itu keren. Sebenarnya keren adalah yang berdiri di depanku. Ini raksasa. Karena aku dapatnya kecil lagi, jadi saatnya aku mulai makan. Aku tidak cuma punya sire yang dikit, tapi juga susunya. Apa kalian pernah melihat sekotak susu yang lebih kecil dari ini? Aku tidak. Aku bahkan tidak bisa merasakannya. Jadi ini saatnya aku merasakannya. Oh, aku penasaran betapa enaknya seriler ini kalau aku belum pernah mencoba sebelumnya. Hmm, enak. Ini sempurna untuk sarapan. Dan diminum pakai susu dan makan sirel. Dan kamu punya kumis yang lucu. Oh, itu sudah pasti. Nah, kalian sudah selesai. Saatnya aku bereaksi. Ada banyak banget sirel. Dan sangat besar. Ini cukup untuk semua orang. Makasih. Makasih telah menyelamatkan kami. Baiklah. Aku terlalu murah hati. Aku harus makan semua klipik yang indah ini. Piring sebesar itu cukup untuk setahun penuh. Aku harap. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Ya, ini lama. Aku sudah lelah. Aku tidak bisa meninggalkan serpihan ini. Yeay, akhirnya aku berhasil. Kerja bagus. Keren. Subscribe ke Hanom. Jadi, kamu tidak akan melewatkan tantangan paling keren dan paling orisinal. Tetap di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!